Halo kawan, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Delusa dengan saya Om Ewok, kali ini saya mau sedikit sharing nih, masih Mio Burik lagi, berbagi pengalaman atau review penggunaan kampas ganda Daytona dan mangkok NPP di Mio saya ini, saya beli kedua part ini berbarengan sekitar hampir 1 tahun yang lalu, asli saya bukan gaya-gayaan ganti seperti part ini, jadi emang pas pertama dapet Mio tuh, keadaan CVTnya udah tipis semua, baik kampas maupun mangkoknya, saya mulai searching-searching tuh, yang ori kok harganya lumayan, lumayan kesono, mulai dah tuh nyari-nyari merek lain, akhirnya positif, mau beli Daytona dan NPP untuk mangkoknya, Oke, langsung saja ke mangkok gandanya, sebelah kiri NPP, kanan ini orinya Dari fisik keliatan banget ya bedanya, bisa dilihat juga nih, kenapa saya ganti mangkok, karena udah terkikis cukup dalam, kikisannya juga gerenjol-grenjol gak rata gitu, terus ini yang baru NPP, dalam 1 tahun ini bisa dibilang cukup awet, terkikis ya emang, Tapi dikit, dan area geseknya tuh tetep halus, bisa dilihat juga bedanya nih, dagingan yang ori tuh lebih tebel dari yang NPP, makanya kalau ada dana lebih mah, yang ori aja, Ini saya lem besi juga nih, ngilangin gerendek, lanjut ke kampasnya, dalam 1 tahun ini, ya kayak begini keadaannya, masih tebel, Ya walaupun, lupa juga sih, pas barunya setebel apa, kayaknya gak jauh beda sih waktu pas baru, kalau ini kampas bawaan pas beli motor, selebel, setipis cintanya kepadamu, jauh banget perbandingannya, Dan ini, saya juga baru nge, bahwa, Kampas Daytona ini, bisa dilihat area geseknya tuh lebih panjang, jadi, spontan saja saya bilang ya, ini ngefek banget nih, gesekan ke mangkoknya, bakal lebih luas, Terus, gimana nih, sensasi selama 1 tahun penggunaan, Oke, saya cerita pas awal dulu ya, pas awal baru pasang tuh, kaget, serius, Lah kok jadi lemot gini motor ya, di gas gas tuh, mesin ngerespon, tapi untuk transfer ke rodanya tuh bener-bener lelet banget, lelet serius, Apalagi buat nanjak, aduh, tapi yaudahlah ya, saya pake tuh, seliwar, selivir, buat kerja, sehari sekitar 60 kg lah, karena saya kerja lapangan juga, selang beberapa hari, gak nyampe seminggu sih, sekitar 4 harian lah, Nah, saya baru nge, lah kok udah enak nih motor, gak kayak awal-awal, nah nambah hari tuh, nambah minggu, makin enak, alhamdulillah, pas 1 bulannya, pas 1 bulan setelahnya, saya coba buka dan lihat, Ternyata, emang mangkok udah mulai, udah mulai kayak bekas gesek-gesek tipis, kampasnya juga, jadi ini emang butuh adaptasi di awal-awal, biar, 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 jadi gitu, kesimpulan dari saya, ini keduanya recommended ya, cocok lah, gigit, awet juga, padahal nih ya, motor saya ini, keadaan kompresi, bocor tipis, dari ring seher, Oke guys, jadi itu tadi, pengalaman saya, menggunakan, kampas detona dan mangkok NPP, sekian, sering kita kali ini, semoga bermanfaat, Wassalamualaikum, see ya